Intro Halo pemirsa Paltv, apa kabarnya hari ini? Harus semangat dong ya, nah hari ini Noura Sifani mau ekskul bareng 3 di SMA Negeri 18 Palembang Nah mau tau keseruannya dan aktif-aktifnya anak SMA Negeri 18? Ikutin terus ekskulnya, bakal wawancara semua kepala sekolahnya dan aktivitasnya sampai nanti Oke, ikutin terus ekskul bersama 3 Your mobile lifestyle provider Baby, come on! Talix, come on! Heyo! Tariq, come on! Pak, pencanganan, gerak, gak Gerak, tuh, white Adap kanan, gerak, pencangan remat Gerak, tegak, gerak Balik kanan, gerak Setelah dirawat, gerak Jalan, jualan, keterpot. Jalan, jalan, di nepot, krok, harddrop, serangan ron. Krok, krok, di nepot, krok. Oke, luar biasa. Jadi ini pas kibranya SMA Negeri 18 nih. Iya, bener kali ya. Oke, sekarang nolak lagi bicara sama apa nih? Apanya pas kibranya? Dantannya. Oh, dantannya pas kibranya. Jadi dantannya ini bertugas sebagai apa di pas kibranya ini? Kalau sebagai dantannya ini untuk pimpinan barisan. Ini ngasih abah-abah kepada anggotanya untuk di dalam lapangan lomba. Oke. Jadi langsung aja kibraksin lah? Jangan. Oke, langsung gabung aja yuk. Ini yang mana nih? Bisa jelasin sama pemirsa ini bagian apa? Bagian apa gitu? Oh, ada yang ini. Yang ini tinggi pertama atau merupakan poros. Iya, ini paling tinggi ya. Merupakan poros dari barisan gitu. Oh, poros. Poros itu apa? Poros itu dia yang mengatur segala tempuh, segala macam yang dibutuhkan dari ini. Terus? Terus dia yang, pokoknya dia harus menjadi patokan dari semua barisan di belakang. Terus ada apa lagi selain ini? Selain ketua. Ini ketua ya? Iya, ini ketua. Oh, selain ketua ada apa lagi? Ada wakilnya. Ada wakil? Ini wakil. Oke, wakilnya tugas sebagai apa nih? Eh, belum kenalan nama. Ini namanya siapa tadi? Siap, nama Pak Isutro Siaputra. Oke, bagus nih. Ini siapa nih namanya? Siap, nama Muhammad N. Ali Agustian. Sebagai apa? Sebagai wakil tetua pas kibranya. Oke, biasanya wakilnya sebagai apa tuh? Ngapain aja nih di pas kibra? Kalau di pas kibra ini, ini kan kayak organisasi kak. Jadi kalau misalnya ketua lagi berhalangan, itu wakil tak ingin gantiin ya. Oh, gitu. Tugas-tugas ketua kayak ngurus acara gitu. Oke, oke. Jadi wakil bisa gantiin ketua. Oke, terima kasih Renaldi. Oke, sekarang kita tanya-tanya sama ketuanya pas kibra SMA Negeri 18 nih. Apa aja dan gimana aja kegiatannya dan apa aja keuntungannya gitu? Langsung aja tanya. Namanya tadi siapa? Sorry, Pak. Faiz ya. Oke, Faiz. Boleh dong sedikit cerita tentang pas kibranya SMA Negeri 18? Jadi pas kibra ini kak berdiri pada tanggal 17 September 1998. Oke. Jadi kegiatan di SMA Negeri 18 ini yang seperti biasa, baris-baris. Ada pengibaran bendera juga, latihan untuk pengibaran bendera. Terus di setiap bulan itu pasti ada event gak? Oh, pasti ada event. Iya, ada event. Gimana itu eventnya? Eventnya itu dalam bentuk tes. Tes nominator 1, tes nominator 2 itu. Biasanya eventnya itu untuk apa? Itu kan di SMA 18 kan ada pas 10-nya. Itu bisa disebut dengan capas atau calon pas kibra untuk pas 10. Nah, itu untuk mengetes mental fisik mereka. Untuk melanjutkan proker-proker yang untuk di pas kib ini kak. Yang udah sering masuk eventnya ini, romongan ini? Iya, yang sering masuk eventnya. Oke, biasanya sebulannya udah pasti ada gitu? Iya, setiap bulan pasti ada. Pasti, oke. Nah, keunggulan dari SMA apa pas kibra SMA Negeri 18 ini apa? Apa udah pernah dapet prestasi apa? Kalau untuk prestasi dari pas kibra SMA 18 ini udah banyak, kak. Kalau itu, kalau setiap kami lomba di SMA-SMA itu pasti membawa satu piala atau dua piala seperti itu, kak. Oh, udah pernah? Udah pernah pasti. Dan udah sering juga? Udah sering, kak. Kalau setiap lomba itu. Kalau terakhir kali itu lomba kami di tiga SMA sekaligus dalam dua hari. Di SMA 14, PGRI 2, dan SMK 6, kak. Oke, ini kelas berapa nih? Ini dari kelas 11 semua, kak. Oh, kelas 11 berarti kelas berapa itu? Kelas 1. Kelas 2. Oh, kelas 2. Waduh, pemirsa. Kelas 2 udah bisa dapet prestasi yang banyak di pas kibra nya. Waduh, keren banget pemirsa pas kibra nya SMA Negeri 18. Langsung aja kita lihat ekskul selanjutnya. Ada apa? Ada silat SMA Negeri 18. Jangan kemana-mana. Wow, luar biasa pemirsa. Keren banget. Oke, jadi sekarang Naura lagi bicara sama siapanya? Pencaksilat SMA Negeri 18. Pernah, nama saya Dwiki. Dwiki? Oke. Sebagai apa nih di sini? Saya sebagai ketua Pencaksilat SMA Negeri SMA 18 periode 2018-2019. Oke, jadi mau nanya nih, pencaksilat SMA Negeri 18 ini berdiri sejak kapan? Untuk secara resmi Pencaksilat SMA Negeri 18 ini termasuk baru. Baru 2013 atau 2014 tahun kemarin secara resmi diadakan. Cuman untuk prestasi SMA 18. Baru tapi udah banyak prestasi? Iya, alhamdulillah sudah. Prestasinya kemarin, bulan 12 kemarin kami telah menjuarai Piala Kemenpora di Muara Inim. Tujuh orang kami kirim dan tujuh-tujuhnya alhamdulillah mendapatkan mandali semua. Waduh, luar biasa. Terus apa lagi nih, ada prestasi lagi? Ada, kemarin tahun kemarin juga pernah lomba di kejuaraan Paku Bumi Open tingkat Asia Eropa. Itu tiga orang kirim, tiga-tiganya alhamdulillah dapat semua. Jadi prinsip kami, kalau kami ngirim tiga orang, kami harus mendapatkan tiga orang juga. Oke, mantep termisa. Jadi pencaksilat ini emang ada yang latih atau gimana? Memang ada yang latih dan juga kami belajar mandiri sendiri. Oh, pertama itu dilatih dulu, setelah itu baru? Baru belajar mandiri kami. Oke, jadi anggotanya ada berapa? Kalau untuk sekarang anggota pencaksilat secara mandiri SMA 18 itu kurang lebih ada 20 orang. Oke, ada 20 orang. Jadi ini kan banyak senjata nih yang dipakai nih, ini bener-beneran atau apaan nih? Nah, ini senjata tiruan. Oh, tiruan ya, terus bener-beneran ya. Nah, terus kenapa bukan pencaksilat-coret? Ya, itu bagai menggambarkan, karena kan pencaksilat ini sebagai tarian. Nah, itu memang menggambarkan sosok yang berjiwa Yubawa gitu. Oke. Kayaknya kami menggambarkan karakter seperti ini. Jadi langsung aja kita lihat lagi ya, cuplikannya. Eh, cupliket. Langsung aja kita lihat pencaksilatnya SMA Negeri 18, Palembang. SMA Negeri 18, Palembang. SMA Negeri 18, Palembang. Terima kasih telah menonton Oke pemirsa selain dari pencah silat sama paski berata di SMA Negeri 18 ini punya Actin English Club ya? Apa sih itu? Kita langsung aja tanya. Actin English Club itu apa? Jadi Kak, Actin English Club itu merupakan sebuah organisasi yang dapat membawa kita agar belajar bahasa Inggris lebih dalam. Di sana juga kita punya talent yaitu seperti storytelling dan speech yang akan ditampilkan nanti Kak. Hebat ya. Terus apa lagi nih? Biasanya kan ada tujuannya tuh apa gitu? Tujuannya untuk Actin English Club ini apa? Iya untuk memperdalam belajar bahasa Inggris dan membawakan kita talent Kak. Oke nah udah banyak belum prestasi yang dirahi gitu? Alhamdulillah Kak dari tahun ajaran kita kita itu udah memberikan 19 piala untuk SMA Negeri 18 Palembang. Wow luar biasa. Nah kira-kira Actin English Club ini ada kelas-kelasnya nggak? Bebas untuk kelas berapa aja gitu? Enggak Kak kita bebas. Yang penting siswa SMA Negeri 18 sebulan Palembang. Oke nah ini cuma bertiga aja? Atau emang ada yang lain? Kami tampil cuma bertiga Kak. Oh jadi setiap mau tampil itu tiga tapi anggotanya berapa tuh? Anggota kami itu 55 orang Kak. Oh banyak ya? Iya untuk kelas 10 dan 11 itu 55 orang kita tanya. Jadi nomor 1 sebenernya Anggis itu nomor 1 penting untuk kehidupan kita masa depannya lagi. Oke pemirsa langsung aja kita liat aksinya Actin English Club ini. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Jadi mari kita mulai Malin kundang As for permission to her mother He want to change their life Father, let me go to the world So we can live in dream Literally Of course my dear May God bless you my side Malin kundang Malin went away To try his luck in a big ship His full life Worry got him to be a good Employee The message of big ship Interested in him And want him to marry his daughter Malin kundang agree Because she was very very beautiful Malin Welcome home I really miss you my son I am your mother Malin I am your mother Malin You don't remember me Do you? Go away, I have no mother like you Malin kundang's mother was very very sad She was wondering whether the man on this ship Is his son or not She pray to God to make sure about it She pray to God to make sure about it One, two, three One, two, three Then there is a choice No No Number what number 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 you Number number you Number number you Number 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 you We are들이 Some money 10,000 Just pagar 10 ribu ya Nah, sudah aku proses lho Nah, sudah kan caranya Selamat lah, selamat Alhamdulillah, aku dimantuk kau juga cewean Halo nih, bagi kamu, teman-teman semua Pengguna kartu TRI Rasakan berbagai bonus yang diberikan oleh kartu TRI Caranya Download aplikasi Bima Plus Kemudian, pilih icon Bonsri Kemudian, pilih tukar poin Dan, tukar poin Anda dengan apapun yang Anda inginkan Bagi teman-teman nih, yang mau menukarkan poin teman-teman di aplikasi Bima Plus Teman-teman bisa memilih hotel and travel Games, makanan, dan shopping Serta entertainment Serta berbagai produk TRI lainnya Banyak kan manfaat yang bisa didapatkan teman-teman memakai kartu TRI Kartu TRI, your mobile lifestyle provider Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, Alhamdulillah TRI hadir di SMA Negeri 18 Palembang Ini yang pertama adalah TRI salah satu operator di Indonesia Itu sangat-sangat mendukung aktivitas kegiatan para milenial Nah, tri dengan wadahnya BFF atau yang dikenal dengan Bima Friend Forever, ini merupakan wadah yang dapat mendukung aktivitas dari anak-anak sekolah, terutama di kota Palembang. Nah, bagaimana caranya? Mereka akan bisa melakukan kirim-kirim pulsa sesama siswa dan siswi di sekolah tersebut. Dan juga, bila mana ada rekan-rekannya, teman-teman yang lagi asik-asik berselancar internet, tiba-tiba kehabisan kuota dengan adanya Bima Friend Forever ini, dapat mengiripkan kuota kepada temannya. Itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah kita hadir di SMA Negeri 18, insya Allah nanti ke depan kita akan bisa mensupport kegiatan-kegiatan yang sangat positif tentunya, yang membangun kreativitas dari siswa siswi di SMA Negeri 18. Kemudian yang ketiga, kita akan memberikan beberapa informasi mengenai pertelekomunikasian kepada Dutatri, yang nantinya akan memberikan informasi-informasi tersebut kepada teman-temannya yang ada di SMA Negeri 18. Dan insya Allah program ini terus akan kita jalankan, khususnya di kota Palembang dan umumnya di Sumatera bagian selatan, jadi di kota-kota lainnya. TRI adalah salah satu operator yang mengemukakan atau mengutamakan fasilitas internet, dan kita sudah didukung dengan 4G. TRI sudah berkomitmen untuk memberikan jaringan yang 4G dan 4,5G yang akan memberikan fasilitas lebih mudah kepada seluruh pengguna TRI dimanapun Anda berada. Segera dalam waktu dekat, terus nikmatin produk-produk terbaru dari TRI. Terima kasih telah menonton! 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 Luar biasa ya, jadi bener-bener lentik ya Itu gimana tuh pelajarnya tuh? Disini ternyata tari rekreasinya SMA Negeri 18 Palembang ini cantik-cantik Juga tariannya juga luar biasa Pemirsa juga bisa nilai sendiri gimana lenggak-lenggaknya Ini siapa yang ngajarin nih? Tadi, jadi belajar sendiri Oh, emang udah hobi juga ya? Iya Ikutin-ikutan tari rekreasi ini udah dari kelas berapa? Dari kelas 10 Ini sama kelas 10 semua? Oh, pantes ya, ini agak kecil-kecil sedikit ya Tapi sama tingginya ya, sama naora ya Ini tari rekreasi ini udah sering gak? Dapet prestasi atau gitu? Udah sering Udah sering, biasanya ikut kelembar mana aja nih? Biasanya tuh SMA Sesumah Terselatan Sesumah Terselatan Ini punya juara 2, juara 3, juara 1 Udah banyak ya, wajar, bagus sih Ada gak harapan ke depannya pengen lagi gimana nih gitu? Mungkin sampai pengen ikut FLS 2N Dan tari di Indonesia ini lebih maju dan go internasional Wow, amin Semoga bisa jadi Terus juga tamat dari SMA bisa lebih wow lagi ya Ada gak pengen cita-cita gitu, pengen jadi apa gitu Tari kreasnya lebih ngembang lagi setelah tamat dari SMA gitu Jadi menari apa gitu, ada gak? Mungkin ada sih Tapi itu lebih ke hobi aja sih Oh, lebih ke hobi ya Emang rata-rata kayak gitu sih ya Oke pemirsa, pemirsa udah bisa saksiin sendiri tadi betapa kerennya tari SMA Negeri 18 Palembang Audio Oke pemirsa, masih sama Naura Sipani di X School bareng 3 Sekarang Naura ada bersama Ibu Kepala Sekolahnya SMA Negeri 18 Palembang Nah Ibu Perkenalkan nama Ibu siapa Ibu? Nama Ibu Dr. Randa Sri Asmuna MSI Dan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Pembang Palembang Iya Ibu ini kan kita sudah lihat X School-X School dari anak-anak SMA Negeri 18 Palembang Itu luar biasa ya Ibu Banyak sekali yang prestasi sudah digapai Terus juga penampilannya juga bukan penampilan yang biasa saja Tapi luar biasa dan menampilkan yang bukan main-main Nah, kira-kira ada gak komentar dari Ibu untuk anak-anak yang sudah mengikuti X School ini? X School di SMA Negeri 18 Palembang ini banyak sekali Dan prestasinya juga sudah cukup lumayan Seperti misalnya Pencah Silat Kita sudah kemarin ikut di Bandung itu acara Asia Eropa Kita dapat medali perunggu dan pera Kemudian yang baru-baru ini kita ikuti kejualan mon pera di Muara Inim Kita dapat emas Jadi memang X School Paduan Suara juga kita sudah ke tingkat nasional Kita pernah juga menjuarai jenggel lomba lagu Hemat Energi yang diadakan di Jakarta Kita juga mendapat juara satu di tingkat nasional Luar biasa Oke Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbicara sedikit Ini Naura mengucapkan terima kasih Kita pamit Ibu dari X School Bareng Tri Oke pemirsa, masih sama Naura di X School Bareng Tri Nah, Naura mau bagi-bagi cerita dikit nih Ternyata Tri sekarang sudah banyak banget kelebihannya daripada kartu yang lain Mau tahu, pemirsa bisa kikidat sama kikipu dan ada bons tri-nya Makanya pemirsa pakai Tri dan download Bima Plus Di situ ada pemberitahannya nanti Pemirsa misalnya nih pemirsa lagi gak punya kuota Tapi teman pemirsa lagi ada kuota Mereka bisa transfer langsung Oke di aplikasi Bima Plus Jadi pemirsa bisa search BFF pelajar Nanti di situ akan ada kikipu sama kikidat Nah, di situ juga bisa nguntungin pemirsa Bisa namain-namain uang jajan deh ya Oke pemirsa, jadi jangan lupa pemirsa pakai Tri Terus dan tonton terus X School Bareng Tri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!